Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kembali lagi di sini sama aku Hadi jadi hari ini ada yang berbeda karena hari ini aku membuat video yaitu podcast podcast dan bintang tamunya adalah cece gitu kenapa aku bakal tanya banyak-banyak ke cece gitu masalah-masalah dia kerjanya dan lain-lain kayak gitu jadi stay terus disini dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu kemudian like-nya ya jangan lupa gitu dan jangan lupa juga dibantu di share ke teman-teman semuanya ya guys nah jadi karena berhubung kali ini aku mau banyak tanya-tanya ke cece gitu ya aku mau langsung aja tanya pertanyaan yang pertama cece udah berapa lama kerja di Hongkong kayak gitu saya di Hongkong sudah hampir tujuh tahun ya tahun lebih wow lama juga ya guys gitu tujuh tahun di Hongkong sini terus berapa kali pindah maksudnya tempat kerja gitu tahun pertama kontrak pertama saya dimerjikan yang pertama itu tempat orang Cina tempat orang Tailo orang Tailo selama dua tahun iya saya apa cuma bersih-bersih aja di rumah masak buat biar udah oh jadi kerjaannya pas pertama itu semua bersih-bersih sama masak kayak gitu terus kerjaan kedua yaitu ya tapi kan saya pindah tindahnya karena apa ya semua orang itu butuh penyamanan hati iya karena hati itu kalau hatinya nggak nyaman di mana tempat kita nggak nggak konsen perjadian gitu ya nggak tenang gitu nggak enak banget walaupun di rumah itu nggak ada siapa-siapa kalau hatinya itu nggak nyaman kita disitu pun tinggal di situ pun nggak nyaman iya bener-bener habis itu saya disana dua tahun tindah langsung jaga dapet job jaga orangtua ya jaga jompo ya kalau bisa dikenalnya biasa jompo kan jompo ini saya udah jalan kontrak ketiga oh jadi setelah pekerjaan yang pertama di tempat orang Cina kemudian cece ini ganti kekerjaan yang kedua jaga jompo gitu udah jalan kontrak ketiga jadi yang mau ya udah empat tahun lebih gitu semuanya itu udah mau lima tahun total enam tahun dan tujuh tahun hampir tujuh tahun berarti total ada tujuh tahun di Hongkong sini sebelumnya kerja di mana ceh? sebelumnya saya kerja di Malaysia wah Malaysia guys Malaysia yang Malaysia pertengahan terus abis itu disana tiga tahun akhir tahun 2010 saya pulang Indo pulang Indo gitu cuti istirahat bentar beberapa bulan terus saya proses ke Taiwan terus itu di Taiwan wow Taiwan habis Malaysia ke Taiwan lagi di Malaysia sehat tadinya di Pulau Pineng di Pulau Pineng di Bartowood di Bartowood salam dan ada buat yang ada di Taiwan juga ya semoga sehat terus Malaysia pulau Pineng di Bartowood terus di Bartowood saya 2 tahun dan di KL saya di Taman Midah itu 1 tahun di Malaysia itu dekat lagi sama menara itu ya dekat disitu dekat kebutaan KBRI juga disitu dekat saya iya yang berusaha jadi di Malaysia ini ada temennya dulu mantan orang kerja di Malaysia juga gitu iya terus abis itu pulang dari Malaysia tahun akhir 2010 ke tahun 2010 ke tahun 2010 terus itu pulang saya proses langsung ke Taiwan itu di rumah saya 3 bulan ya di proses ke PT masuk PT saya 3 bulan juga proses Taiwan terus terbang ke Taiwan di Taiwan sana saya juga 3 tahun 3 tahun di Taiwan saya masuk ke Taiwan itu awal pertengahan tahun 2011 wah di tahun 2011 di Taiwan nya di Taoyen Taoyen dekat stadium Taoyen di Kuisa Kuisa Taoyen dekat sekali sama MCA Taoyen apa namanya itu maupun? Dia depan Toko Toko indo, Toko Taoyen dekat sekali depan pengiriman uang, Jinbun, anak-anak libur biasa disitu semuanya di Taoyen habis itu disana pajutan saya pindah di Daerah Taoyen lagi tapi di Daerah di Neli Berdeli Dia orang yang tinggal di Taiwan pasti tau lah Nah tuh, jadi Ceceh ini udah banyak banget guys Kayak melalang Buwana ya, di luar negeri itu cuma di Hongkong aja Jadi dia berada ke Taiwan Makanya udah capek Terus gini ya Ceh Terus suka dukanya nih Ceh Selama kerja di luar negeri gitu kan udah lama nih gak ketemu Kalau di Indonesia kan kita bisa bareng-bareng sama keluarga gitu Terus suka dukanya jauh dari keluarga Jadi gimana sih? Ya suka juga ya, sedihnya ya Di sana ya, pokoknya ya Kita punya masalah sama menikam Terus kita itu kayak semua kerjanya tuh terba salah Walaupun kita semua bekerja udah benerin Cuman kan kadang ada Maksudnya kita ada orang tua Orang putunya hewel Pake barang dia ini Yang paling kita itu gak ini ya Padahal majikan anaknya juga gak tinggal serumah Padahal anak lebih percaya sama orang tua Iya betul Nah seringnya disitu gak ada lagi kalau hari raya Kita selama saya tuh Wah tahun 2007 sampe sekarang ini Saya belum pernah raya Ya Allah tuh guys Jadi Kalau misalnya kalian juga di Ya yang kerja di luar negeri khususnya gitu Ya banyak tahunnya gitu 14 tahun misalnya Ini Ceh juga sama Hari raya idul fitri di rumah Wah Tahun ini tahun kemarin saya rencana udah mau pulang Nah ini Nah ini yang bikin tegang Iya ini yang saya nih mau tanyain sebenernya disini Aku tuh mau nanya sama Cece Ini kan Cece tuh udah mau 3-4 kali ini di cancel Ya itu ya Ya itu ya Masalah tentang Pandemi Pandemi ini gitu yang Semuanya orang deh Semuanya orang lagi susah banget gitu Dan Yang di luar negeri apalagi mau pulang ke negaranya sendiri tuh Susah banget Contohnya nih Cece udah 4 kali di cancel ya Ceh ya Ya udah 4 kali Aduh rugi banyak ini Sabar ya Ceh Nanti pasti ada Ini jalanin aja Namanya kita 3 usaha ya Karena yang terbaik Tadinya sih disini kita Udah mulai membaik ya Iya Kan terus di Indonesia Itu Lagi lockdown Iya Jadi pangat-pangatnya Jadi kita cancel Cancel lagi Iya itu yang pertama Yang pertama ya Kita refund Tadinya saya pulang ke Semarang Tadi saya refund Tuker balik ke Lampung Oh Karena pikir saya Kalau menurut saya pulang ke Semarang Nanti saya nggak mau sedihkan Nanti udah 2 minggu Oh Lagi saya udah akhirnya ke Lampung 2 minggu Iya itu Jadi saya Puter balik terus Cari jalan keluarnya yang terbaik Supaya saya nggak kehabisan waktu di jalan Iya karena Cece nih Satu tempatnya juga jauh Terus kemudian Pulangnya itu kan Terbatas guys Pulangnya itu dia cutinya itu terbatas gitu Kalau orang cuti itu terbatas gitu Kecuali Dia mau pulang terus Itu terserah dia mau sampai kapan Karena dia pulangnya itu terbatas Dia ngambil cuti cuma sebulan Ya lebih dikit lah paling Kayak gitu Jadi kasian juga kan Di jalannya kayak gitu Sabar ya Ce gitu Terus nih mungkin Banyak pertanyaan yang Aku wakilin deh ya Kan kadang ada yang komen Nanyain ya Cece ini umurnya berapa sih Ya kan Kayak keliatnya tuh kayak Masih muda gitu Kayak ya Lihat sendiri lah ya Cantik Langsing ya kan Umurnya berapa gitu Saya gede banget Rahasia ya Serius Serius Ya Yang jelas saya udah Udah hampir kepala 4 Wah hampir kepala 4 Dan lihat looknya masih seperti ini Dan anak Anak sama Ada satu Anak satu udah bujang guys Ibunya masih seperti ini Dan anaknya udah bujang Ada satu ya Iya Udah lulus SNK Ya mohon maaf nih Ce ya Ini statusnya apa nih sekarang Sayang Punya pacar apa enggak ya kan guys Gitu Jadi Cece ini single parent gitu Jadi dia Ya pokoknya single mother lah ya Dia Jaga Anaknya Tulang punggung keluarga juga Pokoknya tuh Iya Udah Penyemangat saya Kenapa bertahan sampai sekalian Jadi Jadi salah satu penyemangat Penyemangat saya Iya Ini sebenernya sih sangat sensitif ya Ce Karena kita kan Kalo di luar negeri nih Khusus information juga buat Teman-teman yang belum tau Kalo kita nanya gaji Sama teman Atau orang lain kan Tidak sopan Sebenernya yang Pertanyaan Umur Berapa Gaji berapa Kerjanya apa Itu tuh Itu kurang sopan kalo di luar negeri guys Jadi kita tuh gak boleh Banyak nanya kesana Itu namanya udah Kayak privasi banget Apalagi alamat rumah Itu jangan ya Sebenernya itu gak boleh gitu Tapi aku kalo nanya Gaji Ceci berapa Yang jelas gajinya tuh Dia udah ya Lumayan lah gitu Cukup ya Buat anak sama keluarga Cukup buat anak sama keluarga Tuhan berhamdulillah banget Kayak privasi kesehatan Kita sekarang udah 18 bulan Iya Jadi Gimana sih rencananya Mau kerja sampai Tahun berapa gitu Kayak ada Rencana gitu Iya Kayaknya belum ada feeling Mau sampai kapan ya Lagi saya masih sehat Masih diberi Kesempatan Buat Bekerja ya Di sini Mencari Rezeki buat anak saya Di rumah Ya sambil nabung lah Nanti Biar punya usaha sendiri Iya Jadi saya di sini kerja Terus anak saya juga di rumah Ada keluarga saya Yang saya percayakan Buat saya nanti Berusaha di rumah Itu kayak apa Ya itu nanti Saya belum bisa kasih Gambaran Iya Iya Pokoknya tuh Intinya yang penting Kita semua sehat dulu Ya Jadi juga Juga berkat terus Gitu ya kan Amin Kita doanya aja Terus Ini kan lagi Pandemi kayak gini nih Apa sih harapan CC Buat ya negara Terutama Buat dunia lah gitu Kenapa nya semuanya Semuanya ini Cepet Dihapuskan Dihilangkan lah ya Dari Virus ini ya Sangat Apa sangat Kita itu sangat Sangat gak nyaman sekali Iya bener Kita mau keluar Mau keluar juga Kita takut Di tempat keranaian Juga kita takut Iya Sedangkan kita harus Membutuhkan istrinya Pangan Setiap hari Mau gak mau Kita harus keluar Mau keluar sayuran Kan gitu Sedangkan di luar itu Banyak sekali Orang 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 yang Makanya juga Belanja Iya Dari pasar Itu ya Kita harus hati-hati Diharuskan Dibatukan yang harus Memakai Pengaman Masker Ada juga yang pakai Salgut tangan Ada juga pakai Tutup Muka Itu ya Biar gak langsung Tapi plastik Itu Biar gak langsung Bertatapan langsung Sama orang Biar gak langsung Tengah Angin Udara Karena itu juga Sangat berpengaruh Jadi Kita sangat hati-hati Sekali Kalau pulang dari luar Kita harus cuci tangan Cuci kaki Cuci muka Harus bersih Harus tiring dulu Pegang yang lainnya Nah ini Ini mungkin terakhir ya Boleh gak kasih pesan-pesan Buat teman-teman Yang lagi berjuang buat keluarga Sama Ya yang masih Maksudnya Stay di luar negeri Contohnya gitu Kita ini kan Semua bisa dibilang Kita ini pahlawan devisa Gitu ya kan BMI lah ya Gitu secara kasarnya Tapi Biasa disebut Kalau perempuan itu TKW Tapi Jadi Saya tidak pernah Mengucap itu Karena Lebih baik Kita tuh bilang Kita ini adalah BMI Pahlawan devisa Kayak gitu ya Dan Ceci boleh gak kasih pesan-pesan nih Sama teman-teman Yang masih berjuang Kayak gitu Buat luar negeri Semangat aja Semangat 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 Yakin Atau Semangat Buat masa depan kita Di rumah Iya betul Jangan pandang menyerah Jangan dengarkan kanan-kiri Kanan-kiri Nyebutin kita itu sebagai apa Iya Bisa dengerin mereka Yang penting kita kerjanya halal Masih di jalan yang benar Semuanya halal Amin Yang penting kita sehat Berdoa Buat diri kita Dan juga buat keluar dari rumah Semoga sehat Ya itu poin paling pentingnya Iya Oke deh guys Jadi pertanyaan Dan podcastnya Sama CJ Mungkin cukup disini aja dulu Karena Supaya waktunya Enggak kelamaan Atau Lain kali bisa Lain kali ada Boleh kalian bisa request apa Atau ada saran Kritikannya Boleh ditulis di kolom komentar bawah Gitu Dan intinya Apapun kita Apapun itu Kita yang penting kerja Niat baik-baik halal Cari Niatnya buat keluarga Iya betul Itu Dan Buat Semua yang lagi berjuang Pokoknya yang penting Jaga kesehatan terus Terus Dan juga kebersihan Jangan lupa Selalu Jaga diri Ya Karena kita ini Lagi dari negara orang Ini karena saya bicara Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah itu Prosedernya Kita harus ikutin Kayak gitu Ya Pokoknya protokol kesehatan Harus dijalanin Kayak gitu Oke guys Jadi sampai disini aja dulu Ya Sambung lagi Di video selanjutnya Jangan lupa ikutin terus Kalau ada saran Mau buat video apa lagi Jadi ini adalah Podcast pertama Aku sama Ya ini CC Adalah Cast yang pertama Kayak gitu ya Jadi sampai disini dulu guys Jangan lupa Dinantikan video yang selanjutnya Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Pasti Iya Eh jangan lupa juga ya Ini nih Mampir ke channelnya CC Yang ada disini Baru mampirin Ini channelnya CC Yang ada disini Gitu Bantu di subscribe Yang ada baru gitu Jadi udah sampai disini dulu Jangan lupa di subscribe Like Comment Dan share Ke yang lain juga Udah sampai disini dulu ya Semangat buat kita semua Bye bye Assalamualaikum selamat menikmati